Jadi beritanya kan rame banget ya Jadi banyak yang kirim tuh gambar-gambar Terus screenshot bahwa Sudah sah Reski Aditya Dinyatakan bukan ayah dari Nahira Kainita anak saya Bukan ayah dari Gege Sudah ketok palu Saya tegaskan disini Bahwa semua berita itu Adalah berita hoax Artinya bukan berita yang Bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya Gitu ya Kenapa? Karena berita terakhir adalah Putusan dari pengadilan tinggi Eh pengadilan tinggi bantuan Yang menyatakan Dan mengabulkan gugatan kami Kepada penggugat Reski Aditya Menyatakan adalah ayah biologis Dari Naira Kainita Gitu Jadi itu adalah putusan terakhir Yang terupdate Di luar itu semua berita yang tidak Putusan itu keluar apa? Aduh saya Tanggal berapa ya Bang? Dua bulan lalu ya Dua bulan lalu ya Dua bulan atau tiga bulan lalu Dua bulan atau Sebelas tahun Itu putusan dari pengadilan tinggi Banten Banten ya Kalau mengenai hasil DNA sendiri Seperti kasih kak Dan satu lagi nih Banyak yang lanjut Bahwa sudah ada DNA Belum ada DNA Sampai dengan saat ini Jadi pengadilan tinggi Banten Itu membuat perobosan Pembuktian terbalik Artinya menyatakan reski Sebagai ayah sah Ayah biologis Dari PK Tanpa pembuktian DNA Maka pengadilan tinggi Banten Meminta kepada reski Untuk memutihkan Apabila itu tidak benar Gitu kan Jadi sampai dengan saat ini Alhamdulillah Saya dan tim kuasa hukum Sudah menang di tingkat banding Dan kami sangat menunggu Gitu ya Sangat menunggu Klarifikasi Buat klarifikasi Artinya Nextnya bagaimana Dari pihak reski Langgapannya Langgapannya ya Apakah mereka akan Melakukan kasasi Gitu kan Hukum atau menerima Iya Atau mereka menerima Putusan pengadilan tinggi Banten Yang akhirnya bisa menjadi Suatu keputusan yang ingkah Gitu Atau mau dibuktikan Dengan tes DNA Monggo silahkan Jadi kami masih menunggu Belum ada tes DNA Sampai dengan saat ini Tapi dari pihak reski Kita kan sudah bersedia Menanggol tes DNA Tapi belum ada Respon itu Dari rumah juga Maksudnya ada komunikasi Soalnya Tidak pernah ada komunikasi Jadi kalau mau komunikasi Ibu pengacaranya Ya ibunya Ibu pengacar reski Silahkan komunikasi Dengan pihak lawyer saya Gitu loh Jangan melalui penelantara Teman saya lagi Kan kita sudah punya pengalaman Kemarin gitu ya Bahwa melalui penelantara itu Terjadi miskomunikasi Jadi ada penyampaian Yang mungkin maksudnya Ibu apa Sampai ke kita apa Atau ada yang Bahasa salah di kita Ibu Ibu putar balikan gitu kan Ibu putar balikan gitu kan Itu tidak Tidak elok lah Menurut saya Jadi sebaiknya Sampaikan Maksud dan tujuannya Langsung kepada Tim kuasa hukum saya Mbak Birman yang diputar balikan Mbak Iya katanya Bahwa ini di bilang Tidak mau tes DNA Teman-teman wartawan kan Disini tahu Dari awal Saya menuntut ini kan Adalah tes DNA Yang saya tentu gitu kan Satu-satunya Pembuktian untuk kasus ini Adalah tes DNA Tapi tidak pernah ada Pihak respon yang bagus Dari pihak reski Dan tujuannya Soal apalagi reskinya kan Selalu menghindar Boro-boro mau tes DNA Kok lucu Di akhir cerita Pada saat kami menang Dinyatakan bahwa Wemi kita ajak damai Tapi tidak mau Ya jelas gak mau ibu Saya ibu tidak mau Dia ajak damai Diam-diam Ibu melakukan tes DNA Dengan inisiasi ibu Ngajak keke Itu gak bisa Semua ada Satu-satunya Kalau untuk tes DNA Sendiri Apa aja sih yang akan diambil Saya kebetulan Belum mengalaman Artinya Tapi saya sudah tanya-tanya Itu dari air liur Dari air liur Dari rambut ya bang Sempel Dari siapa aja Yang akan diambil Setahu saya sih Rasgidan Tapi dari keke sendiri Belum ada ya Belum Belum ada Karena kan kita Tidak bisa melakukan Sepihak Kalau tes DNA Harus kesepakatan Di dua belah pihak Terus sudah ada perbincangan Belum kayak ketemuan itu Di luar Membicaukan soal tes DNA Alhamdulillah sih Belum ada Belum ada Etikat dan pembicaraan Dari pihak Kostol Kumreski Kepada pihak kita Kepada pihak lawyer saya Ya Ini kan kita sudah Diwakilkan masing-masing Dengan lawyer Alangkah baiknya Silahkan berhubungan langsung Tapi kan putusan juga Sudah lama ya Dan tes DNA pun Juga belum Kalau dari putusan Gimana Bang? Kalau dari putusannya Kita sedang menerima Salinan putusan Pemberitahuan Secara resmi Dari pihak pengadilan Negeri Tangerang Tebusannya ya Banten Pengadilan tinggi Banten ke Tangerang Kemudian Tangerang Berarti kita masih menunggu Proses ini Ini ada batas waktunya Untuk Rizky sendiri Mengajukan tes DNA tersebut Setahu saya Batasan waktu itu kan Banding itu Satu sampai enam bulan ya Bang Mohon maaf ya Aku bukan lawyer Jadi saya hanya mendengarkan Satu sampai enam bulan Dan semenjak Dikeluarkan putusan Itu empat belas hari Kalian saya 14 hari Setelah kita menerima Pemberitahuan Oh iya Jadi empat belas hari itu Setelah Ya kami menerima Putusan dari PN Artinya kalau Salinan resmi sudah ditangan Belum Belum Nyampe Jadi kalau salinan resmi Sudah ditangan Kita menunggu Empat belas hari Dari situ Sementara ini kan Putusan pengadilan tinggi Banten Hanya sedatas Masih di website Ya di website Kita bisa lihat Dan website Mahkamah Agung Bisa kita lihat Putusan pengadilan tingginya Bang Setelah Salinan putusan resmi Diterima Dari Pengadilan tinggi Provinsi Banten Ke Tingkat Kota Mahdi Di Tanggerang gitu ya Terus ke Klain Ini di delegasi Kan jauh kami Oke Ini kan kuat Secara hukum Ya kuat Artinya Apa langkah yang Dila akan dilakukan selanjutnya Ketika ingin mendesak Supaya Rizky benar-benar Mengafir bahwa Ini adalah Kutusan salinan resmi Kita pukul Ya kita Baca lagi Apa isi putusannya itu Putusan itu Pengadilan tinggi itu kan Menyatakan bahwa Si KK itu Anak biologis Dari si Rizky Aditya Secara Hukum Maka Ayah biologis Dan anak biologis Itu kan mempunyai Hak dan kewajiban Dia Dia harus bertanggung jawab Dia Gitu Apa isi putusannya itu Mungkin maksudnya Mas itu adalah Bagaimana pengadilan Memaksa Rizky Untuk DNA gitu Kali ya Ya Apa kata DNA 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 kan pernah kami Ajukan waktu Di pengadilan negeri Tapi dia sendiri Yang menolaknya Dengan alasan Pertama Tidak mengenal Tidak mengenal Bu Eni Tidak ada hubungan hukum Berbagai dalih lah Ya kan Sehingga dia Menolak untuk Melakukan tes DNA Gitu Bahkan datang Ke pengadilan negeri Pun tidak Setelah kami Melakukan banding Maka Pengadilan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Berpendapat Karena dia Tidak mau Membuktikan Maka Ada perasaan Hakim Di situ Tersangka Ya Orang dituduh Kok gak mau Dia membuktikan Berarti Tuh Dan berdasarkan Apa Undang-Undang Pernikahan Yang sudah direvisi Yang sudah direvisi Pasal 43 itu DMK Ya Ayah biologis Mempunyai hubungan hukum Keperdataan Yang bisa dibuktikan Dengan Tes ilmu pengetahuan Yaitu tes DNA Iya Tapi ini Sudah putusan Hakim Sudah Sudah Mutlak Kecuali Dia ada Upaya hukum Jadi Kalau tadi Mas Tanya Saya balik Apakah Ini punya Kekuatan hukum Tetap Jelas Mas Tapi Belum Berkekuatan hukum Tetap Artinya Reski Masih punya Step Untuk Melakukan Kasasi Tapi Kekuatan hukum Di pengadilan tinggi banten Ini Tidak bisa Merubah siang Jadi malam Malam Jadi siang Tidak Makanya Saya pribadi Sebetulnya Kalau ada teman-teman media Nanya Weni tangkepannya Tentang berita di luar Aduh Itu buat naikin rating Berita sesuatu Berita dibuat Yang berita bohong Atau berita lama Diangkat kembali Buat saya Itu Receh ya Artinya Kepentingan Dunia entertain Apakah Tapi saya tidak punya Kepentingan Karena saya tidak punya Sinetron Saya tidak main Sinetron Saya tidak berkepentingan Agar sinetron Ratingnya naik Gitu kan Tidak Tapi mungkin Ada pihak-pihak Yang diuntungkan Dengan berita ini Ya silahkan aja Gitu Tapi buat saya Tidak memojokkan juga Karena berita ini Tidak dapat Dipertanggungjawabkan Bahwa ini Sudah dapat Pemberitahuan Tentang kapan Perangkalinan resminya Akan diterima Dari pengadilan Belum Belum Ini saya tambahin lagi Ya Pihak mbak Mbak Eni Ini Dimenangkan Tanpa Tes DNA Tanpa Tes DNA Jika si Rizky ragu Silahkan Tanpa Tes DNA Mbak Winnie kan Pihak teres itu Dikadilah Katanya dia akan melakukan Tes DNA sendiri Boleh Tapi tidak ada Belum ada komunikasi nih Apakah mungkin dari Mbak Winnie Sini bakal jemput bola Nanya sama Pihak reskinya Kapan itu Luang waktu Untuk tes DNA itu sendiri Saya tidak Saya tidak Ini ya gini ya Kalau untuk menanyakan secara personal Tidak Kan kita punya Lawyer Tapi kalau tes DNA sendiri Dan ini sudah di ranah hukum Seperti gak bisa ya Pak Ya gimana Kalau mau lakukan tes DNA sendiri Gitu suka rela Oh gak bisa Dia harus bersama-sama Secara bersama-sama Dengan Baweni Kayak-kayaknya Bersama-sama Masih-masih Penasaran hukum Kita kawal Nanti ada penyimpangan Kita gak tahu Gimana Mungkin dari Abang lawyer Akan tanya Mungkin untuk Pengacarnia resi Kapan akan melakukan Tes DNA-nya Ya disini kan kami Sebagai Yang dimenangkan Setelah kami Rebukan dengan Lawyer Yang lain Maka kami menunggu Tanpa tes DNA saja Kami sudah dimenangkan Nah jika dia meragukan Si Ananda Peke Silahkan Dia ajukan Ke kami Nah gitu Kami sudah menang Tanpa tes DNA Jangan salah Tambahan lagi Soal Kataku Masa Dia bilang Katanya Peke Tidak mengenalai Seperti Karena ada Katanya Tidak menang Tidak menang Tidak menang Tidak menang Tidak kenal Ditinggalin dari kecil Gimana mau kenal Buat anak kecil itu Kenal itu kan artinya Bekat Main bareng Itu ibu Pengacarnia itu lucu juga Ada Dia ngajak Diam-diam Ngajak ngobrol Anak saya Dan diangkat ke media Tidak bisa Omongan anak kecil Di bawah umur Itu dijadikan pegangan Dan kita sama-sama Tau Keke ditinggal reski Pada saat Umurnya masih Balita sekali Jadi tidak mungkin Mengenal reski Dekat secara pribadi Tidak Tapi dia kenal Tau Karena kan ada fotonya Tapi sepert kaget gak sih Pertama kali Di sosial media Perihal Katanya ditolak Gak kaget sih Cuma Kalau 1-2 orang yang nanya Masih Berita bohong Tapi kalau semua orang nanya Saya jadi Apa ya Jadi perhatian juga Tapi ya balik lagi Itu cuma permainan Di dunia ini Untuk menaikkan rating Untuk memojo Untuk Bumbu lah istilahnya Ada orang yang berpentingan Ini sih Jadi saya Weni merasa Abis itu atau keuntungan sendiri ya Mbak? Ya jelas gak diuntungkan Kok orang mau ngojokkan saya Apa yang diuntungkan? Merasa dimanfaatkan Mbak Weni? Merasa dimanfaatkan? Kalau saya bermanfaat bagi sesama Ya Allah Allah Karena pihak sana Lagi ada sinetron baru Oh ada sinetronnya ya? Iya ada sinetron Main barang Apa judulnya Mbak? Tau dan judulnya apa Jangan-jangan Bisa langsung dimanfaatkan Momen itu gak sih Untuk menaikkan rating Dan share-nya sinetron itu? Atas dasar kemanusiaan Kalaupun ini dimanfaatkan Ya monggo saja Ya Gitu lah Untuk memutus keraguan Mari kita sama-sama kawal Untuk kepentingan anak saya Yang masih Keja sebetulnya ya Saya mengingatkan lagi Kepada Reski Aditya Di press conference terakhirnya Berbicara tentang Atas dasar kemanusiaan Kami menunggu Bahasa dari Reski Untuk di Apa ya Secepatnya direalisasikan Seperti proses ini Terlalu lama gak sih Belajar dari kasusnya Mbak Matica ya Ini kan Sampai 6 tahun tuh Jadi ya Dinikmatin saja prosesnya Cuman Bukan prosesnya Prosesnya kita nikmatin Cuman gak suka aja Enggak gentelnya Reski Itu gak suka Terlalu Ini terlalu tidak apa ya Tidak laki-laki sih buat saya Prosesnya mana yang mungkin Membalikin yang terasa Enggak gentel melakukan itu Iya enggak gentel dong Mbak Atau kalau lo ada masalah Adapin Mau di luar menurut lo itu Benar atau salah Ya adapin Setahu saya Dada sampai saat ini Reski hanya sekali keluar Pada saat press conference Kemarin kemana aja Kegi sendiri mungkin tau gak sih Adanya berita waksen Dari apa Tau Lagi gak Dia tanya ke saya Mama mau kemana Mau ketemu teman-teman Lartawan Ngapainnya berita kayak gitu Kok ditanya Ya dia sudah besar Sudah bisa Sudah bisa Dijak ngobrol lah Seperti Berapa sekarang Seperti ini Seperti 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 Ini tentang berita waksen itu Artinya Ini kan menjadi kasus lagi Bisa jadi kasus lagi Yang mana nih Yang berita waksen itu kan tidak baik Maksudnya itu kan pembohongan publik Apakah dari pihak Pengacara akan Menuntuk Dengan seperti itu Karena kan ini Membuat berita yang tidak benar Kalau kita tahu siapa orangnya Bisa kita minta pertanggung jawaban Kalau di dunia maka yang kayak gitu Cate kita carikan Ada cyber Cyber duty Kayak mas mau bangun Ada kasus lagi Biar rame lagi Jari berita ya Kalau ada yang tahu Tolong kasih tahu Gitu Jadi Itu aja sih dari kita ya Berita itu berita bohong semua Ini ada mau disampaikan Sampaikan buat Reski Sampaikan buat Reski itu aja Saya menunggu Statement terakhir dari Reski Mengenai atas dasar kemanusiaan itu Supaya segera direalisasikan Supaya secepatnya Ada kontak dengan pihak lawyer saya Atau ada cicat lah Dan saya minta doanya aja Supaya bisa dikawal ini semua Dengan terang-penderang Tidak ada teraguan disini Yang kata gentle Yang mana? Yang gentle Gentle Itu semua sudah tahu lah Kalau ada masalah ya adepin dulu Di luar ini benar atau tidak Bersikap jantan itu kan better Daripada lo menghilang Atau lo Bersembunyi di balik Lembok Buat aku ya Ada lagi? Oke Terima kasih Terima kasih